Hai selesai makan bareng sudah udah balik diganti baju cuman Hai belum hapus makeup Happy New Year guys yes kan nggak kerasnya udah 2024 sempat-cepat banget gasih kok tadi nggak bisa komen Oh tidak tahu deh kayaknya ngelak deh bukan akunya ngelak atau deh aku belum melepas oven jadi kayak perih gitu jadi hari ini kegiatan aku adalah nah tadi pagi kan aku makasih kagede baket mauren jadi tadi pagi aku bangun jadi sebenarnya kemarin aku nginep di rumah saudara aku karena kemarin kan habis bakar-bakar kayak selesainya tuh malem banget kayak pagi deh yang satu baru kelar apa jam setengah dua gitu akhirnya kita nginep dulu kan nginep abis itu pagi bangun langsung pulang nah sebenarnya sebelum pulang itu kita makan-makan dulu makan siang maksudnya makan siang keluarga habis itu pulang habis pulang aku nyampe-nyampe rumah tuh kayak tepar gitu capek akhirnya aku ketiduran makasih kan Izar tadinya abis bangun tidur tuh aku niatnya mau ngelive di jam 4 sore atau jam 5 sore ternyata nggak bangun jadi kayak bener-bener sekebo itu terus akhirnya bangun kayaknya sekitar jam setengah 6 ya abis itu aku siap-siap langsung aku pergi makan-makan sama keluarga aku sama keluarga aku yang di rumah doang sih bukan sekeluarga juga gede gitu kayak kemarin makasih Kak Malik abis itu udah deh pulang gitu doang sih hari ini kegiatannya sebenernya aku pengen banget liburan guys pingin liburan keluar keluar kota maksudnya cuman kayak enggak entah lah Hai makasih Kak Punpun bakar rumah kah astagfirullah kacin kapan mulai kegiatan lagi nanti kayaknya tanggal 3 aku tanggal 3 masuk sekolah tanggal 3 juga mulai kegiatan lagi berarti tanggal 3 udah mulai eh mulai sibuk lagi wilih sibuk banget nggak tuh nggak bercanda guys cepet banget kajian apa yang cepet tuh tapi sumpah iya kayak liburan tahun itu kayak nggak berasa tiba-tiba tuh udah masuk lagi gitu loh makasih kadang tiktiktir sebenernya aku lebih ke sebenernya aku tuh butuh istirahat makasih kagede maksudnya karena aku libur harusnya aku istirahat tapi malah tiap hari pergi jadinya tuh kayak sama aja bohong sih aturan liburan buat dipakai istirahat tapi tapi enggak juga sih aku seneng juga sih kalau pergi-pergi cuman ah kayaknya aku besok akan full istirahat satu harian karena kayak cape juga oleh jalan-jalan tuh walaupun seru ya jalan-jalan cuman menurut aku capek juga sih lumayan Hai ini luar banget lihat PM kamu iya dong apa pramuka jen kembali oke siap nanti ya pramuka jenian kalau udah eh tanggal tiga tuh hari apa ya guys kita coba lihat Hai emberti tanggal tiga itu hari Rabu pas banget pas banget aku pramuka jadi langsung hari pertama sekolah langsung pramuka jen makasih Kak Tristan aku kayaknya mau bikin aku kayak mau foto oke wajib pramukanya yang kayak lebih gimana ya biar kali itu walaupun pramuka jen tapi enggak bosen karena aku pramuka jen gitu-gitu doang guys kenapa sih kalian pada minta pramuka jen tapi aku ngerasa kayak apa kalian enggak bosan ya soalnya kan aku selalu foto kayak gitu-gitu terus pramuka jennya Hai nah batu aku perih Hai suara kecil gajen emang iya padahal aku ngomong kayak biasa kok makasih karaka kemarin aku jual pop juice keren keren betul aku habis selesai nanti live aku mau bersihin gue sebenernya aku pengen nonton film jadi aku tuh baca webtoon eh ini webtoon atau bukan ya aku lupa deh makasih Kak Gede thank you kalian tahu gak sih webtoon tunggu tunggu aku cari dulu ya sebenernya ini webtoon atau apa ya aku juga lupa webtoon atau atau masih kagere di kalian tahu webtoon yang ini gak sih Mary my husband itu webtoon bukan sih guys ntar aku cari dulu kalau itu webtoon takut aku salah pokoknya Mary my husband tuh kan udah ada keluar filmnya kan apa seriesnya series atau apa tuh ya Oh ya webtoon oh itu ya webtoon Nah aku tuh baca webtoonnya Mary my husband kan terus kayak itu udah keluar filmnya jadi kayak aku aku pengen nonton abis ini sebenernya pengen apa ya oke besok tuh aku akan satu hari di rumah buat Hai buat tiduran sambil main HP aja sih tapi enggak tahu juga kalau misalnya diajak lagi sama keluarga aku aku tidak tahu makasih kajak dua kajak besok aku pulang kampung kok kamu baru pulang kampung sekarang kamu pulang kampung kemana kamu bakma kamu bak bukan sih kakak namanya kamu kok bisa pulang kampung besok kan udah mau masuk gak sih masih Kak Dafa lepas aja softlensnya kajak jendelnya masalahnya kalau aku lepas sekatnya tidak terlihat komen anak kecil banget kan dari sini ke situ kayaknya udah nggak kelihatan deh kalau sekarang kelihatan Maksudnya Kayak blur Nah aku kan punya kacamata Kacamata aku itu Ketinggalan di sekolah Dari pertama kali libur Makasih ke Okta Dari pertama kali libur itu loh Masalahnya Aku udah sempet ke sekolah lagi kan Mau ngambil kacamata aku Pas aku udah nyampe sana Ternyata kelasnya tuh udah di kunci Dan aku kan gak megang Gak megang kuncinya Yang megang itu Yang megang itu sekretaris Atau apa ya Nah habis itu Jadi gak bisa ngambil kacamata aku Dan tuh kacamata udah Ya udah setahun guys Maksudnya makasih Kak Grady Maksudnya udah dari 2023 sekarang udah 2024 Belum aku ambil lagi kacamatanya Bukan pelupa guys Sebenernya bukan pelupa Tapi Ceroboh Makasih Kakian Kosong Besok udah mulai berangkat sekolah belum Aku tanggal 3 baru masuk Besok aku satu harian Di rumah aja Kayaknya Sambil Nonton film Makasih Kak Ivan Aku tuh udah kangen banget ya Kayak tiduran di kasur selama seharian Karena kan Enak ya Kalian ada gak sih yang suka kayak Rebahan gitu Aku tuh udah kayak Merasakan rebahan tuh udah lama banget Kayak aku udah gak pernah rebahan yang bener-bener lama banget gitu Paling kalau tidur doang kan Dan aku gak pernah rebahan yang sambil Main HP Terus kayak Di kamar Tiduran Itu enak banget Itu adalah Suatu hal Apa ya Itu tuh adalah Healing terbaik sih sebenernya Makasih Kak Dika Healing Kenapa healing Maksudnya kayak Daripada liburan Capek gitu kan Jalan-jalan Kalian ada yang sama gak sih sama aku Kalau misalnya jalan-jalan tuh capek Tapi pengen jalan-jalan Tapi kalau udah jalan-jalan capek Sejujurnya Sejujur-jujurnya Aku ingin rebahan banget Makasih Kak Dika Soalnya kayak Walaupun liburan Tapi Ada schedule-nya Gitu Kalau aku Karena maksudnya Kayak misalnya Kemarin Aku Pagi Gereja Pulang Pulangnya paling rebahan Sejam dua jam doang Sejam doang lah ya Abis itu Pergi lagi Gitu loh Jadi kayak Walaupun liburan Tapi tetap ada aja gitu Jadwal schedule Yang harus aku lakuin Jadi kayak Aku pengen Butuh Me time Rebahan sendiri Sebetulnya Ya gak sih Enak banget Rebahan itu adalah Best Tuh aku prefer Di rumah aja Sekarang istirahat Kan bener kan Kayu-yuiat Karena kayak Gak tau sih Makasih Kak Rassel Ternyata bener Kalau kata orang-orang Kayak Makin gede Makin 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 Males main Sebenernya kayak Aku mulai ngerasain sih Walaupun umur aku masih 17 tahun ya Cuman kayak Bener sih Aku ada ngerasain gitu Makasih Kak Rennie Makin Gede Makin Kayak enak banget Karena selama ini Di luar terus Makanya kita harus menghargai Hari dimana kita Bisa ada bahan Makasih Kak Davan Makasih Kak Niksu Permen Mau Oh iya guys Aku ada permen Super gede Lollipop gitu Cuman kayak Udah dari Bulan Oktober Dan itu Gak dimakan Tapi gak disemutin Aneh banget Dan aku gak berani Makan lagi Karena itu Sudah lama banget Boong Kok boong Sih Ada Lollipop Yang mana Apa Aku harus ambilin Apa Taruh Dimana Pokoknya Ada Lollipop Nggak pernah Aku makan Dari bulan Oktober Paling Kayak Makan Sedikit Loh Nggak Bisa Udah Terus Nggak Tahu Lagi Bakal Dibuang Makasih Kapo Jan Cupid Makasih Kada Fasetannya Guys Tolong Rekomendasi Film Yang Bagus Untuk Aku Besok Tenten Tapi Film Yang Sekali Abis Gitu Kalau bisa VMS Abis Tapi Bukan Bioskop Jangan Yang Bioskop Yang Ada Di Aplikasi Aplikasi Gitu At List Biar Aku Bisa Nonton Tapi Yang Seru Ya Yang Tapi Aku Nggak Mau Horror Aku Kalau Misalnya Horror Nggak Mau Senggiri Walaupun Aku Pemberani Walaupun Aku Bisa Nonton Aku Kadang Nonton Oh Ya Guys Aku Suka Nonton Nadia Omara Kalau Kalian Tau Nadia Omara Ternyata Seru Sebenarnya Aku Dulu Ngikutin Nadia Omara Dari Aku Dari Follow Dari Subscribers Dia Belum Ada Belum Ada Sejuta Belum Ada 800 Ribu Kayak 500 Ribuan Aku Mulai Tau Nadia Omara Karena Yang Waktu Itu Yang Paling Yang Paling Yang Pertama Kali Aku Nonton Dari Nadia Omara Yang Ratu Elizabeth Ratu Apa Yang Pokoknya Yang Dia Kayak Ngebunuh Anak Ngebunuh Anak Yang Gimana Ya Jelasin Ya Begitu Dia Pokoknya Kalau Nabi Eh Nabi Nabi Kalo Ngasalah Ratu Elizabeth Makasih Kak Is Ratu Elizabeth Yang Ngebunuh Cewek Demi Mendapatkan Awet Muda Kalian Tau Ngasih Yang Itu Ya Kalian Harus Nonton Itu Seru Banget Makasih Kanik Su Bahkan Aku Udah Nonton Itu Berkali Kali Di Radio Karena Dia Emang Seseru Itu Menjelasin Yang Itu Gitu Rebel Moon Coba kita cari Rebel Moon Apa itu Rebel Moon Rebel Moon Film apa itu Guys Film tentang Apa 2023 Oh Film Tentang Apa Ini Action Ya Wih Ini Seru Kayaknya Wow Oke Satu Ya Rebel Moon Aku Akan Tonton Besok Foto Yang Di Belakang Cantik Makasih Ya Kak Ini Foto Yang Ada Di Instagram Makasih Karacel Ini Gift Guys Ini Ini Juga Gift Disini Ini Juga Gift Dan Masih Banyak Lagi Makasih Ya Sudah Menang Bagi Nisinya Bakso Tanpa Tepung Seru Banget Film Hah Apa Itu Baso Emang ada film Ya Baso Tanpa Tepung Sumpah Demi apa Serius Kok Nggak ada Malah Keluarnya Resep-resep Guys Resep Bikin Baso Seriusan Jangan Jangan Dicari Apa Kenapa Jangan Dicari Makasih Karaka Kok Jangan Dicari Kenapa Jangan Dicari Makasih Kak Gede Pokoknya Jangan Dicari Aku Dicari Tapi Isinya Ini Apa Itu Namanya Cara Bikin Baso Isinya Cara Bikin Baso Guys Kak Kelihatan Oke Oke Jangan Marah Marah Tenang Tenang Jangan Marah Marah Oke Siap Tidak Dicari Oke Makasih Ya Udah Mengingatkan The Exercise Eh Film Bucin Matamu Aku Udah Nonton Ya Kak Mohon Maaf Nih Aku Udah Nonton Yang Satu Yang Kedua Nih Mohon Maaf Kak Jangan Gitu Jangan Membodohi Saya Evil Dead Rise Eh Itu Udah Nonton Satu Dua Forget Me Not Forget Me Not Itu Film Apa Kayak Aku Pernah Denger Dekor Bukan Atau Bukan Jepang Oke Dan Apa Coba Spill Kurami Yang Di Belakang Kurami Yang Ini Ini Kayak Lampu Gitu Guys Makasih Kak Gede Konfetinya Makasih Kare Nanti Aja Ya Guys Spill Nya Udah Kalian Lihat Aja Sendiri Soalnya Kalo Diambil Nanti Selesai Lagi Masang Trumpet Of The Cliff Apa Itu Konjuring Film Romance Ya Ampun Semua Orang Juga Tau Konjuring Itu Film Horror Kakak Aku Udah Nonton Goka Konjuring Awal Sampai Akhir Pokoknya Tentang Conjuring Insidious Denan Annabelle Gitu Aku Udah Nonton Dari Awal Sampai Akhir Jadi Sudah Itu Udah Ditonton Semua The Exercise Udah Juga Terus Evil Death Rage Udah Juga Kak Aja Udah Nonton Film Dracor Apa Itu Tuh Geritan Malam Geritan Malam Film Itu Udah Keliatan Film Horror Ya Kayanya Bukan Film Anim Siksan Neraka Aku Belum Nonton Cuman Gatau Aku Nggak Nonton Itu Sih Berarti Suka Horror Suka Banget Sumpah Bener Bener Aku Udah Nonton Coba Kalian Sebutin Aja Film Horror Pasti Aku Udah Tonton Ide Sombong Banget Makasih Rennie Coba Kalian Sebutin Aja Coba Tunggu Sanda Nonton 12 Udah Nonton The Silent Voice A Silent Voice Yang Mana A Silent Voice Yang Virus Coba Kita Cari Yang Virus Ini Bukan Yang Nggak Bisa Ngomong Eh Bukannya Ini Udah Nonton Aku Udah Nonton Ini Juga Silent Voice Udah Ih Aku Jadi Pake Nonton Pake Rewatch Lagi Wait Ini Yang Mana Aku Kayaknya Udah Nonton Nonton Apalagi Ya Asal Infos Aku Udah Nonton Tapi Makasih Ya Udah Diingetin Kimino Nawa Kalo Kata Kimino Nawa Udah Nonton Dong Kimino Nawa Asal Voices I want I want to eat Your pancreas Itu juga Nonton Terus Apalagi Walking Dead Udah Juga Nggak Seru Aku Nggak Suka Aku 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 Lebih Suka Yang Film Itu tuh War Z War Z Apa War Z Gak Si Kalo Masa Bacanya Apa Aku Tau Itu Seru Terus Parah Itu Film Ter Tegang Kalian harus Nonton Sih Selama Nonton Nggak Dikasih Nafas Tegang Banget Oh World Z World Z World War Bah Gitu lah Pokoknya Harus Nonton Itu Harus Nonton Aku Nonton Lagi Udah Ada Lagi Kah Jurassic Park Aku Udah Nonton Semuanya The Big Four Udah Juga The Big Four Yang Ini Bukan Robot Putih Eh Apa Bukan The Big Four Kita Cari Lagi Aku Penasaran The Big Oh Bukan Deh Salah Oh Ini Belum Nonton Oh Ini Film Indo Ya Oh Indo Film Indo Oke Kenapa Aku Bisa Bilang Film Indo Karena Aku Ngelet Muka Dia Nih Mana Sudi Ya Itu Yang Pemerannya Itu Si Siapa Nih Lutesha Pemeran Yang Dia Si Lutesha Ini Kelihatan Nih Guys Tuh Nah Ini Dia Yang Pemain Ini Gak Sih Kalau Gak Sih Pemain Yang 13 Bom Jakarta Ya Gak Sih Ya Bener 13 Bom Jakarta Ada Dia Dia Kotak Banget Disitu Kayak Tipe Tipe Cewek Pemberani Yang Gak Tahu Apa Tapi Dia Bener Pertaruhkan Nyawanya Kalian harus nonton banget 13 Bom Jakarta Aku udah gak berhenti-berhenti Buat Rekomendasiin Film ini Karena ini Bagus banget Sumpah Kayak Bagus banget Jadi Aku tuh Selama kemarin Juga Papi aku Nanya Kayak Papi aku Nanya Mendingan Nonton Aku Akan Aku Akan Akan Aku Aku Akan Akan Lagi Nanti Si Kapan Kapan Aku Akan Alhamdulillah Ih Iya Si Aquaman Emang Seru Cuman Kayak Teteplah 13 Bom Jakarta Seru Nonton Dek Nonton Insidious Udah Udah Insidious Udah Udah Selesai Udah Awal Ampe Akhir Udah Tonton Rumah Darah Aku Udah Nonton Juga Guys Makasih Karasel Film Zatura Itu Apa Danur Udah Danur Siapa Si Yang Nggak Pernah Nonton Makasih Ke Fazril Gundala Juga Udah Nonton Kalau Midsommar Aku Nggak Berani Nonton Karena Sudah Banyak Review Review Di Tiktok Dan Kayak Nggak Baik Film Tidak Baik Jadi Aku Nggak Berani Nonton Sampai Sekarang Walaupun Aku Tahu Midsommar Itu Apa Cuman Aku Nggak Tahu Aku Belum Pernah Nonton Dan Aku Nggak Akan Pernah Nonton Tapi Fun Fact Michi Pernah Nonton Midsommar Michi Grisel Bisa-bisanya 2024 Sekarang Katanya Mau Rilis Film Horror Dosen Goib Di Best Wish Apa Dosen Goib Kedengerannya Kayak Film-film Horror Tapi Ada Komedinya Gitu 500 Days Of Summer Udah Belum Jen 500 Days Of Summer Wait Kita Cari Itu Apa Film Apa Dulu Film Romance Oh Aku Nonton Ini Weh Kalian Tau Film Itu Oh My God Aku Kira Ini Film-film Yang Kayak Ini Aku Nonton Banget Sumpah Eh Film-film Kayak Gini Aku Nonton Loh Kayak Film-film Apa Namanya Romance Romance Nya Kayak Yang Kayak Tau gak Sih Yang Midnight Sun Atau Apa Gitu Yang Pokoknya Kalian Tau Kan Yang Film-film Sedih Romance Gitu Aku Sering Nonton Juga Seru Banget Aku Cari Yang Ini Terus Juga Kalau Apa Ini Yang Ini Juga Nonton Aduh Aku Lupa Lagi Judul Ya Pokoknya Cari Sendiri Kayak Gitu Gitu Film Romance Yang Sedih Sedih Gitu Yang Adalah Yang Kena Penyakit Apa Penyakit Gak Bisa Kena Matahari Gitu Gitu Kayak Gitu Aku Sudah Nonton Seru Aku Sudah Nonton Berkali Kali Sedih Bukan Main Ending Sangat Sad Sad Ending Ya Bun Itu Pokoknya Tahun 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 Taman 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 Kofi Tuh Aku Nonton Gitu Karena Kofi Bingung Ya Mau Ngapain Aja Jadi Aku Nonton Film Kayak Gitu 30 SPKI Udah Nonton Juga Di TV Biasanya Kan Nonton Aku Nonton Di TV Biasanya Itu Film Dosen Gwep Diambil Dari Kisah Nyata Dari Kek Aku Tau Dih Yang Ini Bukan Si Yang Dosen Ngambang Nggak Nggak Ini Kayak Dosen Itu Udah Aku Jadi Takut Sendiri Maksudnya Dosen Itu Kayak Nggak Napak Gitu Iya Nggak Serem Juga Ajak Anin Kolan Yuk Kita Coba Ih 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 Kalian Lagi Kolan Entah Kalian Lagi Kolan Iya Kamu Lagi Live Nggak Iya Aku Lagi Live Ini Kita Lagi Lagi Oh Gabung Dong Aku Lagi Live Juga Aku Main Main Dong Hari Ini Makan Makan Apa Aku Ci Ini Jen Jen Yang Paling Cetar Pembahanan Tidak Tau Kayak Kayak Masuk Pasuk Tidak 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 Berarti Cici Jaringannya Dulek Cici Eh Cici Jen Coba Deng Hai Dari Tadi Cici Aku Udah Dari Tadi Cici Enggak Enggak Juga Hai Cici Cici Lagi Live Juga Iya Dong Lagi Live Tadi Yoi Kita Bertiga Lagi Live Ya Hai Semuanya Nama Aku Kajen Jangan Lupa Untuk Nonton Live Iden Aku Juga Kamu Kangen Kangen Eh Kalian Main Berdua Nggak Ngajak Ngajak Kocak Kita Kita Bukan Ngajak Terus Itu Kita Tau Kangen Gak Nggak Cici Sorry Ya Kita Kita Udah Nggak Nggak Tau Berapa Lama Jen Udah Selama Itu Oke Nggak 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 Ken Sumpah Sorry Ya Ji Aku Nggak 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 Ngang 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 Halo Karasel tadi dia ada di live aku kos karena ada jelas kamu jadi online Oh gitu oke apa sih kakak enggak mau nyuekin ya makasih kaki Renel foto saunin kok bisa ya apanya ini yang putus-putus sih kita belum putus Astaghfirullah se-bisanya gomba dari tadi aku modern mandir ke live kajin sama kanin tuh wede keren imai sexy girl enggak enggak tahu dia belum nonton tapi nggak tertarik super pets Jens rupanya Oke siap nanti kita kalian udah live berapa lama guys kenapa jen kan berapa udah berapa lama lagi pada laporan tau kanin kamu udah berapa berapa lama lagi aku dulu aku dulu aku udah 35 menit jen oh nobar online I know baru guys mau nobar nggak tapi kalau nobar di d-line d-line hari ini makan pizza iya terus makan bro makan kayak apa sih apa ya enggak tahu namanya ini makan apa kanin kemana Hai mil ide Ode miut dia miut dia miut dia miut aku lagi baca komen tau sih ya udah kalau kamu mau baca komen nggak apa-apa nggak usah di mute juga nih aku 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 baca komen nggak apa-apa ya kalian nyakup risikan kan enggak lah aku juga dia tadi bacain komen kok kapan coblokatanya gen11 mau main kok kita nggak main sih semuanya kan ini banyak yang di luar kota makasih karasel karasel udah balik lagi kanin punya Oh my God kawan-kawan kenapa pengetidak Cenggejol emang kenapa Jangan sampai jago itu kalian tahu dua Kut Tuh cak dan kue sawah cakwe itu guys dari dua kata yaitu cak artinya cak itu goreng terus kalau kue itu ya kue gitu lah jadi kayak cakwe itu sebenarnya kayak adonan goreng gitu lah itu semua orang Cina kayaknya tau deh Cik makasih guys kayaknya semua orang Cina tau deh Cik iya kayaknya semua orang Cina tau deh Cik semua orang Cina tau deh kata kakelvin enggak aja kata kakelvin ah Cici kata kakelvin Cici so tau di kalian tuh ini gak sih guys di kalian tuh lancar gak apa aku doang yang aku lancar Cici nyanyi yang putus-putus eh Cici putus-putus guys iya berarti dia dari tadi tidak mendengarkan aku Cici tuh lancar di kita cuman Cici dengar kita tuh putus-putus iya berarti Cici om harus beli kuota Cici dan aku punya tebak-tebakan apa-apa bagian tubuh apa yang paling imut aku ih bukan apa-apa ya bagian tubuh apa yang paling imut pipi aku udah pernah udah kelepasan sih pun bagian tubuh apa yang paling imut sih kut ngasih tau sih enggak ngasur lah ya Oh sih Astagfirullah ada Raza pede banget kalau nggak pede bukan aku namanya Kak Zha kalau aku tapi enggak ding kadang aku insecure aku dikatain katanya aku pede banget kan aku bercanda doang kalau enggak suka enggak apa-apa nampak Ares ini ini bagaimana aku kalau mau artinya susah ya marahin kaget mayanin kagetik apa selamat malam cinta pertama aku cinta kedua mu siapa aku makasih Kak Indira tuh aku pertama Kak pas aku lolos gen 11 tuh ya guys aku langsung buka YouTube tau terus aku nontonin waktu betul banget sumpah itu kayak aku ngeliatin kayak gila Wow terus yang ketemu Oh ini namanya Hai yang kalau nggak salah dia cover lagu iya iya ya kalau nggak salah dia cover dance-nya itu gak sih apa ya girls eh bukan deh apa ya bukan weh pokoknya ada deh aku tahu aku lupa tapi guys guys kalian first impression ke aku apa tapi selain make up guys please banget ini mah boleh apa jen first impression kaku tapi selain make up kalau dari kemarin ditanya first impression kamu semua make up coba apa guys nggak ada ya udah kamu tuh kayak cewek 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 yang biasa sangat-sanget cute she K раздел kok lho get oke diem tau guys Smart σ aku kes Makanya ngomong c addition karena cici keliatannya sombong sih tahukagi itu keliatannya betul kayak Cici-Cici pink tapi sich不好 bergaul gitu loh siang kayak mau bergaul aku kan sama Cici-Cici doang kanal aku bergabung ya karena Cici gak tau ya setelah ngobrol malah baik Cici sekarang kan emang Cici yang paling baik banget gitu kan cuman kalo pas pertama kali ketemu Cici kayak wah muka-muka yang kayak gak bisa dideketin nih kayak orang-orang sombong gitu sumpah gak bohong sumpah gak bohong aku gak berani tau waktu pertama kali aku suka minta kamu ini dong bikinin tau gak yang ini yang kayak kalo graduation tuh ada kayak selempangan itu selempangan iya aku tau sih selempangan yang kayak misalkan sarjain apa gitu iya tau kenapa tapi aku pengen tulisannya Cici yang paling baik banget idih aku kalo aku maunya kalo aku maunya apa ya paling baik hati kamu kamu ini paling apa ya enggak bisa paling alay paling alay paling alay paling jamet paling gak jelas paling gak juga nih paling pendiem paling pramuka mas karaka paling pramuka aku belum masuk sekolah aja pada minta pramuka jen ya udah sekarang kalo pake baju pramuka terus kamu ngepap apa yang tangan pramuka jen orang gak mau iya nanti kan tanggal anin paling mungil iya jangan selain mungil apa jen selain mungil anin paling paling res iya kan tinggil banget kan anaknya makasih kak is kalo aku pas itu jen jen kaya girlfriendable banget jen emang iya iya yaudah kali ini iya berarti kamu langsung aja jadi pacar aku sekarang juga ih kan emang udah jen ih pede banget cici aku kan ngomongnya sama kak Andin iya iya soalnya aku emang peribadinya kamu gak inget kenangan kenangan berapa hari kita di gak inget sih soalnya cici nugas mulu aku tidur mulu jadi gak inget enggak enggak deng cici cuman embel-embel doang aku mau nugas aku mau begadang aku mau ngerjain tugas-tugas aku numpuk eh tidur juga akhirnya tidur duluan lagi cici tidur duluan lagi aja aku mau tidur semoga mimpin kamu oke good night kagifari artis artis indonesia namanya Sandrina aku udah nemuin foto kamu itu kan kebaran kamu iya tau aku pertama kali liat kamu tuh vibesnya kayak Sandrina gitu sumpah aku aku nemuin foto aku bareng Sandrina tau iya kamu udah ngasih lihat kenapa kamu gak capek bolak-balik nontonin jen anin sama cici cuman tuh pasti Sandrina udah gak kenal aku gak sih kayaknya itu udah lama banget bro itu udah berapa tahun lalu bisa aja udah pasti inget tapi pertama kali aku pernah ketemu Sandrina kan lagi waktu pas di kokas aku ketemu Sandrina di kokas dia lagi belanja sama pacarnya gitu terus kayak ini banget tau cantik banget kayak unreal banget ya iya kayak bener-bener apa ya dia tuh lebih aslinya lebih bule gitu dari banding di kamera menurut aku ya kayak aslinya bule aku yang udah ketemu tapi gak apa nih aku ketemu kamu aja udah cukup kok ih males banget sih cici dah tapi dulu tuh Sandrina panggilnya tuh Sandi kalau adinya kan makasih kagede kenapa tuh kok makasih iya banget Min ada yang komen kamu si paling osis emang sih si paling organisasi sih udah udah keluar ya seorganisasi udah udah lengsa udah lulus oh iya gocil osis kamu setuju gak gak gocil osis ada yang mau liat gue foto aku sama Sandrina mana masih karasnya karena aku beneran ya kalau liat ya bentar deh ini kok di 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 gimana ya jen jen gak gara kamu aku dibilang si paling nugas emang cici paling nugas emang diantara gen 11 yang paling nugas siapa cici tapi yang paling sekolah aku wih dew pede banget pede enggak ya hahaha bencanda bencanda tapi emang gimana ya emang kita eh kita gak sih yang paling sekolah Kak Anin iya arah kita ini gak sih selalu apa ya Chelsea juga sekolah gendis juga sekolah iya juga sih iya kayak sibuk banget sekolah maksudnya yang sekolahnya tuh pulangnya tuh kayak jam 3 jam 4 gitu loh ci iya pulang sore gitu makanya sih Kak Baby sininya iya pulang sekolah langsung ke teater tuh aku Chelsea gendis sama Jen iya tapi yang pake seragam ke teater cuman aku doang jen tau jen sama Chelsea sih paling sering kayak dari sekolah banget iya aku tau ci aku cuman tuh kalo aku dateng kan aku datengnya lebih awal gitu kan nah aku belum ketemu Cici aku kekadang masih pake seragam terus kayak Cici belum dateng aku udah ganti baju baru Cici dateng oh iya tah terus si Anin tuh kalo dateng terus ngomong-ngomong tau kayak pokoknya dia udah dateng tapi kayak kita gak tau dia dimana emang aku harus ngomong-ngomong bener juga sebenernya iya dong kaling banget iya nggak boleh pake aksesoris kaget apa tuh nggak boleh pake aksesoris kaget aja yang nanya aku pernah ke teater pake aksesoris kaget enggak enggak dong enggak banget enggak banget enggak enggak banget enggak 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 guys tidur yuk guys ke jamnya nih aku sambil baca ini aku mau selesai live ya guys makasih ya udah nemenin kenapa kau bisa love you muah love you oke makasih ya Kak Pojan oke guys kita selesai live hari ini karena aku mau tidur enggak ada yang mau nonton dulu makasih Kak Jadu aku mau nonton marry my husband please aku pengen banget nonton oke dari tadi aku mau nanti nanti mau nonton dulu gitu kan makasih Kak Gede itu apa kucing kau oke kita baca podium wih di Kak Gede nomor 1 nih di liat liat oke kita baca podium dari nomor 10 ada Kak Dika makasih ya Kak Dika yang kesembilan ada Kak Raka yang kedelapan ada Kak Daniel makasih ya Kak Daniel yang ketujuh ada Kak Jadua makasih Kak Jadua yang keenam ada Kak Reni makasih Kak Reni eh yang lima ada Kak Es terimakasih Kak yang keempat ada Kak Aal makasih Kak Al yang ketiga ada Kak Niksu makasih Kak Niksu yang kedua ada Kak Pojan makasih ya Kak Pojan dan yang pertama ada Kak Gede terimakasih ya Kak Gede love you love you semuanya love you guys jangan lupa untuk tidur malam ini dan jangan bergadang dadah good night terimakasih bye bye